Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi di channel aku Biba Habits Balik pagi, aku mau bikin vlog pagi Paginya nanti vlog tentang Limpah Skincare Apakah itu, sebelum aku lanjut ngasih tau Apa skincare yang mau aku bahas di vlog aku kali ini Aku mau ngomongin buat kalian yang baru gabung Baru aja gabung di channel aku Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu Biar aku masih semangat bikin vlog-vlog Sharing tentang makeup, skincare, dan cerita-cerita Inspirasi lainnya yang mungkin bisa memberikan Menambah hasanah dan wawasan kalian Terus juga, jangan lupa Kalau kalian suka sama vlog aku ini Juga kalau ada yang kalian tanyain Boleh komen-komen di bawah Terus juga jangan males buat Share video aku ini ke semua platform Social media yang kalian punya Dan juga jangan lupa untuk follow aku di channel aku Di ati juga ini 3 kali Oke lanjut aja ya, tanpa berpanjang lebar lagi Muka tinggalnya, aku mau ngebahas kali ini adalah Sunscreen Atau sunblock Karena itu mereknya yang mau aku bahas kali ini Kali ini aku mau bahas Masih dari merek lokal lagi Yay Ini merek Ini adalah sunblock terbaru dari Taraaa, Wardah Aku mau bahas review si Wardah UV Shield Active Protection Serum Yang dengan SPF 50 PA++++ Jadi Ini aku beli Aku udah pakai sekitar 2 minggu 2 mingguan Aku beli harganya itu adalah Rp69.000 Rp69.000 atau Rp62.000 Rp63.000 Gak sampai Rp65.000 Ini aku beli Isinya itu adalah Berat bersihnya sekitar 35 minggu Nah ini juga aku baru enggak Ternyata ini Sebutannya itu adalah bukan cuma hanya sebagai Sun Protection atau Bukan hanya sebagai Sunblock gitu ya Wardah ini mengklaim dirinya Sebagai UV Shield Active Protection Serum Jadi bukan cuma sebagai UV Shield Tapi ada Active Protection Serumnya Dengan SPF yang tinggi Yaitu 50 PA++++ Jadi kalau SPF 50 Berarti artinya Dia bisa melindungi kulit wajah kita Dari Dampak buruk Paparan langsung sinar matahari itu Selama 5 jam Oke Jadi panjangan 5 jam Nah terus Disitu Yang aku bacain dulu ya Dia Punya Memberikan Hasil Yang bukan hanya Untuk melindungi kulit wajah kita Dari Dari Paparan Sinar UVA Dan sinar UVB Aja Tapi juga dari Sinar blue light Atau cahaya Sinar yang Dih Hasilkan dari gadget Atau handphone Yang biasa kita pakai Pasti Ya udah Hal yang sangat Umum banget lah Pasti Kita tuh gak bakalan Bisa lepas Dari Yang namanya Pengakaian gadget Handphone Terutama Smartphone Yang Hal ini juga Hal yang Umum banget ya Dari Di Warda Ufisial Active Protection Serum SPF 50 PA Pes 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 Noda hitam Terus efek penulaan Dini Juga yang lebih mengerikannya Yang lebih parahnya adalah Bisa menyebutkan Kanker kode Terus juga Bisa bikin Efek dari sinar UVB Itu dari sinar UVB Efek dari buruk dari sinar UVB adalah Kulit terbakar Kemerahan Dan menggelapan warna kulit wajah Terus efek buruk dari sinar blue light Adalah kulit terbakar Noda hitam Dan penulaan Dini Jadi penting banget nih Buat kita Jadi walaupun Kita mungkin aktivitas indoornya kurang Gak Gak intense ya Gak Gak yang Intense Atau yang sering Out Keluar lapangan Itu tetep harus pake ini Karena dia juga punya Fungsi sebagai Melindungi kulit wajah kita Dari efek buruk sinar Blue light Yang dihasilkan Dan dipancarkan oleh Gadget yang Kita pake seperti Smartphone Laptop Dan juga televisi Jadi itu wajibanget Nah ini wajibanget 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 Ini aku cuma pake BB cream BB cream dari skin care yang biasa aku pake Dari Kizet Beauty Bluster Habis pake Jadi sebelumnya pake toner Serum Terus pake BB cream Baru langsung aku Palesin ini Si Wardah Blue Facial Active Protection Serum Dengan SPF 50 PA++++ ini Terus Gak ada aku touch up lagi Terlaku timpa Dengan bedak Tabur Ataupun bedak Padat ya Jadi Gak Gak keliatan kusum kan Gak Glowing Gak kusum Dan juga Gak bunyak Nah ini aku keluarin dulu nih Ininya Kayak gini Dia warnanya Tepukis gitu guys Teksturnya Gak 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 Apa Gak 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 dia gak bakalan langsung luntur jadi menjaga sunscreen tidak mudah luntur walaupun udah kena air ataupun pas kita lagi keringetan berlebih, udah gitu juga dia yang terakhir ada soothing sensationnya atau sensasi efek rasa kayak menenangkan kulit wajah jadi dia ada bahan aktif yang mengandung bisa bolol jadi bisa bolol ini bisa menenangkan untuk menghalau tampilan kemerahan pada wajah akibat setelah parang sinar terus yang terakhir yang paling penting banget juga dia ternyata bisa aman untuk semua jenis kulit wajah dan non pomido genic jadi gak gampang menyebabkan tidak menyebabkan munculnya atau timbulnya pomido di wajah kita jadi ini bener-bener bagus banget kalian wajib pake, terutama aku kan sering sepedaan ya all weekend jadi muka aku juga jadi gak gampang belang, gak gampang hitam, dan gak gampang oke sekian aja video aku kali ini jangan lupa klik tombol like subscribe dan share ke semua platform share media kalian punya aku kan dulu wajib-wajib-wajib ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye